Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama aku disini, Sahlan So guys, welcome back to my reaction video Alright, so apa kabar buat teman-teman aku semuanya Indonesia, Malaysia, dari Sampang sampai Marokke Siapa pengen nonton video ini Semoga selalu hal keadaan sehat Dan selalu hal keadaan baik-baik saja tentunya Dan buat teman-teman aku yang masih beraktifitas Selamat beraktifitas Dan buat teman-teman yang sudah beristirahat Selamat beristirahat guys Dan buat teman-teman yang mengalami sakit Semoga diangkat penyakitnya Dan diberikan kesembuhan Dan bagi teman-teman yang jomblo Oke sabar ya Kita senasib guys Kita senasib, kita sama-sama jomblo Oke guys, jadi di video kali ini Kita akan coba react Disini ada yang agak sedikit menarik menurut aku Karena dari judulnya adalah Sebuah adat meminang orang Melayu Berpantun dan berbahasa cantik guys So, jadi disini Mana tahu gitu ya Mana tahu kita memiliki jodoh orang Melayu gitu guys So, jadi bagi kalian yang menonton video aslinya Aku sudah hampir pilih Link ada di dalam video kesehatan bawah aku Dan bagi teman-teman yang baru singkat channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah Untuk membangun channel ini Membuat saran lebih bersama banget lagi guys Nah, jadi disini dari channelnya Denai Hati So, jadi langsung aja kita tonton videonya Karena aku juga merasa penasaran gitu ya Bagaimana sih cara adat-istiadat meminang orang Melayu gitu ya Oke, jom langsung aja kita tonton video 3, 2, 1 And let's go Boom Mana tahu gitu ya Mana tahu kita bisa memiliki jodoh orang Melayu gitu Langkah rezeki pertemuan maut itu Kita tidak ada yang tahu guys ya Saya ditugaskan oleh Pak Brahim Sebagai penyambung lidah Penyampai kata Yang asik Orang dua-dua mengatakan sebagai juru bicara lah Kira-kira Iya, iya, iya Tamrendahlah nama di Tabal Di Tanjung Pinang Tempat tinggal Ditugaskan oleh Pak Brahim Sebagai juru bual Untuk menyampai hajat yang besar Asik Namun demikian kena hajat Nggak saya sampaikan Kena tepak Nggak saya dulangkan Ini sirih Nggak dicicipkan Maka tak mungkin saya bercakap seorang Tentulah ada teman saya Nggak berbincang Iya, asik Asik, keren jenis Sedap dimasak oleh Cik Imah Di depan saya Ramai orang berbaju kurung Siapa agaknya wakil Tuan Rumah Keren Waalaikumsalam 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 Bismillahirrahmanirrahim Hadini berbahaya Orang tua-tua kami Terima kasih atas hadirannya Sebab kami menunggu Dari tadi Dengan rasa Susah dan gelisah Dengan rasa yang susah Tapi kalau Tuan-Tuan Tak datang kami Lagi susah Jadi gitu ya Ada setiap Melayu ya Dan kami memaaf Yang sedang dalamnya Mungkinan di dalam Pertama kami ini Mungkin tersalah Taruh Tersalah Tersalah tutur kata Dan berbahasa Tersalah Terima kasih atas Tuan-Tuan Rumah 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 Itu dia Asik Kampung Bukit Nak Belaya Ke Kuala Tungkal Apa pasal pinang Saya tak digigit Takut gigit Tanggal Tau Ali Pengiring adat yang kedua Adalah bunga rampai Daun kelapa melambai-lambai Jatuh sehelai di pokok manggis Tolonglah terima bunga rampai Nanti bagi dengan Mahjande dan anak gadis Oke Asik keren kan Keren sih keren keren Tapi gak mudah Gak mudah ya Langsung balas jawab-menjawab pantun gitu guys Lampai puang ni majlis Nanti saya bagi pada anak darah Tak lupa Pak Janda Mak Janda perlu Pak Li Petang-petang membeli nangka Nangka dibeli di Pulau Penyengat Perlu sekali dibagi dengan Mak Janda Biar Pak Duda tambah semangat Kali-kali singkat cerita Pasal ketorang Dulu 2-3 bulan yang lalu 2-3 purnama yang lalu Kita telah berjanji Selasih berbuah Pinang berbuah Cempedak mentah Sudah merekah Merisik sudah Meminang pun sudah Hari ni malam datang Nak menikah Yang nak menikah Ini dia Pak Ali Bukan kacang sembarang kacang Kacang dimasak dengan terung Bukan bujang sembarang bujang Tak ada semput Tak ada pelu burung Saya nengok dia datang tadi Saya kata kejut sikit Saya kata orang Petang ke Muning Dia matuk datin Batang tebang dia waktu pagi Maju kuning saya kira raja Rupanya calon pengantin Inilah raja sehari Jadi raja sehari Selamat tinggal Pak Ali Kata orang Dato' orang tua pulau tiga Kepulau tiga berkayu sampan Awak serahkan seorang penjaga Nanti datang Tok Kadi Kita nikah Sebagai mahal perkawinan Sesuai dengan permintaan Maryam Waktu kami datang meminang dulu Ini dia Tok Ali Ini ada 2 inggit Jumlah dia 88 Ini ada kain selai Ini ada cincin sebentuk Itu dia Buah kelapa banyak tempurung Untuk membuat si api unggun Ini si merak namanya burung Siang dia tidur Malam dia bangun Ini nampaknya Bukanlah sarung sebarang sarung Sarung batik dari semarang Bukan burung semarang burung Datang sini nak buat sarang Ya Lato' Ali Ini sebagai mas kawin Yang lain-lain ini Adalah sebagai ini Benarnya Atan ini nak bawa banyak Tapi saya tak memberi dia bawa banyak-banyak Kerana malam ini nak nikah Bawa ala kadarnya saja Saya bilang inilah mudah-mudahan nanti Kalau lah jadi nikah betul-betul Baru bawa banyak-banyak Agaknya tak dapat satu persatu Saya nak tengok-tengok ini saja Agaknya ini Pergi ke sungai menangkap peluntas Dapatnya banyak Tidak sedikit Ini Atan bawakan tas Di dalamnya ada rupiah dan ringgit Oh Kalau yang ini Tuali Ini nampaknya handuk ini Pergi ke belukar menangkap pelanduk Itu dia Pelanduk berlari di rumpun bulu Atan bawa sehelai handuk Untuk keramas sebelum subuh Ini nyindir pengantin terus ya Yang sana Tuan Ali Itu nampaknya sendal Capal Tuan Ali Tanjung pinang kota berbatu Nampak indah dekat kuala Itu sendal bukan sepatu Tempat di dekat kaki Bukan ngetuk kepala Ini Tuan Ali Ada telekung Ada sejadah Kita orang tua berpesan Kepada kita semua Terutama kepada pengantin baru Tak ada air orang tayamum Tayamum itu memakai tanah Suami, imam, isteri makmum Itu tanda keluarga Sakinah Asik, asik Faham Tuan Ali Yang satu yang ujung ni Tuan Ali Itu nampaknya buah Si awang ni Pandai pula dia berjalan-jalan Kemana-mana berjalan dia bawa buah Buah tangan Buah tangan Itu dia Jadi nampaknya bukan tuah sembarang tuah Laksamana Melayu keris tersarung Ini si awang pandai bawa buah Semua bulat tak ada yang lonjong Saya ni buat buah ada dua jam Kata orang Kata orang tua-tua dulu Ambil jalan buat penjolok Nak penjolok si buah sentol Yang ini buah olok-olok Yang itu pun punya buah betul Saya timur Yang ini sebenarnya Tuan Ali Ini kain ni Tuan Ali Sepatah kita orang Bermain apa Ramai budak bermain lastik Baru berhenti dikala petang Masih gadis suka berlipstik Dah kahwin berkain kemat Supaya buat Saya kira ini Tuan Ali Sebagai iringan-iringan Tolonglah Tuan Ali terima Dan yang paling penting Dia ini Harus dinikahkan Kalau Pak Tua dah datang Itu dia Indah sungguh Di Tanjung Pinang Wisatawan datang Beratus-ratus Muka pengantinnya nampak tenang Tapi hati Begai gunung Nak beletus Kalau Pak Tua dah datang Tolong dinikahkan Dari jauh Menyunjung Dari dekat Menyusung Semang Orang saya Maksud diberi Atas segala silap dan salah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Semak tak sama Buat selasih Semua kami terima Dengan jamaat Dengan ucapan Banyak-banyak terima kasih Di Laitau Waalaikumsalam 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 Oke guys Sudah selesai ya 10 menit Sekian detik So guys Jadi disini aku terus terang Baru pertama kali menonton Fidi ini Ternyata begitu ya Adat Melayu gitu ya Ini memang benar-benar Ciri khas Melayu gitu Banget gitu ya Karena mendengarkan Dan dialog Dalam pembicaraan Balas pantun Berpantun itu Keren sih menurut aku gitu ya Ini adalah Adat istiadat Melayu Berpantun Berbahasa cantik So ini menurut aku Keren banget sih ya Ini jadi gimana ya Jadi serasa ingin Ngerasakan gitu guys So jadi sampai disini video ini Lebih dan kurang Salah minta maaf Jadi jika ada perkataan Salah yang salah Silahkan luruskan Di dalam komentar So jadi terima kasih juga Bagi kalian yang sudah Rekomendasiin aku video ini Ini video yang amat menarik Dan ini bisa menjadi Pengetahuan bagi aku gitu ya Adat Minang Orang Melayu Berpantun Dan berbahasa cantik Gitu guys Jadi jangan lupa juga Kuatkan uhwa kita Indonesia Dan Malaysia Kita tetap satu iman Satu rumput Satu nusantara Mempunyai satu musuh yang sama Walaupun kita berbeda agama Kita tetap saling menghargai Agama satu Dan agama lainnya guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 bye